Intro Ditahan imbang Thailand, ini skenario timnas Indonesia lolos ke semifinal PILA AFF 2022. Berikut skenario timnas Indonesia lolos ke babak semifinal PILA AFF 2022 setelah pada lagu lawan Thailand gagal merepoin penuh usai berakhir imbang satu-satu. Lewat duel timnas Indonesia lawan Thailand berlangsung di Stadion Utama Gulera Bung Karno, Jakarta, Kamis 29 Desember 2022. Bermain di hadapan fansnya sendiri, timnas Indonesia racikan Simtayong bermain cukup tenang meladini kempuran bertubi-tubi dari Thailand. Luang emas didapat Witten Suleiman yang nyaris membuat keunggulan timnas Indonesia di babak pertama. Tetapi sepakan Witten Suleiman justru menyamping, padahal striker timnas Indonesia itu hanya berhadapan dengan gawang tanpa kipur Thailand. Laga di babak pertama berakhir imbang dengan skor kacamata 0-0. Melasuki babak kedua, timnas Indonesia akhirnya sukses membobol gawang Thailand di menit 50 via eksekusi penalti dari makhluk. Timnas Indonesia mendapatkan penalti setelah bola sepakan Asnawi Mangkwala mengenai tangan kapten Thailand teratan ban maten di area terlarang. Sang eksekutor, makhluk tampil apik dan mengeksekusi penalti dengan baik dengan menempatkan bola di posisi tengah. Pemasuki menit 62, pemain pengganti Thailand Sanrawat dan Mid diusir wasit setelah melakukan pelanggaran keras ke Sadil Ramdhani. Kedati bermain dengan 10 pemain, Thailand justru berhasil menyampakan kedudukan di menit 79. Sepakan keras Sarah Yoyen dari luar kotak penalti justru mengenai pemain timnas Indonesia dan mengubah arah bola dan masuk ke gawang Nadio. Di sisa waktu, timnas Indonesia berusaha membangun serangan untuk mencoba peruntungan. Namun sayang tak ada gol tercipta sampai wasit meniupelui tanda berakhirnya pertandingan. Dari hasil satu-satu tersebut, Thailand masih bertengger di puncak klasemen grup A piala AFF 2022 dengan mengoleksi 7 poin. Di urutan kedua, timnas Indonesia juga meraih poin sama yakni 7 poin, namun mereka kalah dalam produktivitas gol Thailand. Di pertandingan lainnya, Kamboja sukses mengalahkan Brunei lewat skor 51. Kamboja saat ini menempati urutan ketiga dengan mengumpulkan 6 poin. Dari hasil pertandingan di atas, saat ini terdapat tiga tim yang masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal piala AFF 2022, yaitu Thailand, Indonesia, dan Kamboja. Sedangkan penentuan lolos ke semifinal piala AFF 2022 akan ditentukan pada hasil pertandingan terakhir di grup A. Pada pertandingan terakhir grup A, timnas Indonesia akan melawan tuan rumah Filipina, sementara Thailand akan menghadapi Kamboja. Dua laga tersebut akan dilaksanakan pada waktu yang berbarengan, yaitu Senin 2 Januari 2023, Malam Wita. Terima kasih telah menonton! Media Vietnam prediksi skor timnas Indonesia versus Thailand di piala AFF 2022. Siapa menang? Media Vietnam tetap 27 memberikan prediksi skor timnas Indonesia versus Thailand di piala AFF 2022. Dalam prediksinya, mereka mengatakan kalau dari pertandingan tersebut tidak akan ada yang keluar sebagai pemanang alias seri. Ya, timnas Indonesia tengah berjuang memperebutkan trofi piala AFF 2022. Egy, Boleno, Fikri, dan kolega tergabung di grup A bersama Kamboja, Brunei Darusselam, Filipina, dan Thailand. Kini skuad Garuda akan menjalani pertandingan ketiga kontra Thailand. Laga tersebut akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bungkarno Sanayan, Jakarta pada Kamis 29 Desember 2022. Pertandingan tersebut tentu menarik banyak perhatian para pecinta sepak bola Asia Tenggara. Bahkan salah satu media Vietnam yakni The Tao 247 turut memberikan prediksi hasil dari laga itu. Laga Indonesia kontra Thailand menjadi laga paling seru di grup A piala AFF 2022. Tak hanya dua tim terkuat di grup tersebut, mereka juga menjadi kandidat juara turnamen tahun ini. Tulis The Tao 247 dikutip pada Rabu 28 Desember 2022. Sejarah umum pertandingan antara Indonesia dan Thailand akan menjadi laga penting untuk menentukan peringkat pertama dan grup A. Prediksi kami Indonesia 2, 2 Thailand. Lanjut artikel tersebut. Sebagai mana diketahui, tim Nas Thailand merupakan lawan terberat bagi tim Nas Indonesia di grup A piala AFF 2022. Terhasil, Dangda dan kolega berhasil meraih kemenangan di dua pertandingan awal mereka dengan skor telak. Berhadapan dengan Brunei Darussalam di laga perdana, tim berjuluk gajah perang itu menang dengan skor 5-0. Sementara di pertandingan kedua kontra Filipina, mereka meraih kemenangan lewat 4-0. Tim Nas Indonesia pun wajib mewaspani para pemain tim Nas Thailand jika tak ingin menjadi korban pembantaian mereka selanjutnya. Tampil di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi salah satu faktor penyemangat bagi tim besutan Sintayong. Sekadar menginformasikan, saat ini tim Nas Indonesia menduduki peringkat kedua di kelas semen sementara grup A piala AFF 2022 dengan mengantongi 6 poin. Squad Garuda hanya kalah dalam jumlah selisih gol dari Thailand yang berada di puncak kelas semen sementara. Terima kasih telah menonton! Tim Nas Indonesia diminta waspada teror dua pemain Thailand di piala AFF. Tim Nas Indonesia akan menjamu Thailand dalam match di ketiga grup A piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelera Bengkarnal Jakarta Kamis 29 Desember 2022. Ini menjadi laga tersulit dan penting bagi tim meraputi di babak penyisian grup. Tentu tidak akan mudah karena tim gajah perang adalah juara bertahan. Mereka adalah pesaing squad Garuda di piala AFF ini. Thailand dan Tim Nas Indonesia sedang memimpin kelas semen grup A. Kedua tim sama-sama mengumpulkan 6 poin dari dua laga. Tapi Thailand unggul selisih gol. Oleh sebab itu laga ini menjadi penting. Tim Nas Indonesia diminta mewaspadai dua pemain Thailand yakni Teratan Bun Meten dan Terasil Dangda. Keduanya terbukti menebar teror di piala AFF 2022. Peringatan itu disampaikan oleh pelatih tim Nas Filipina, Joseph Fire, yang timnya baru dicukur Thailand dengan skor 0-4. Fire menyebut Bun Meten dan Terasil Dangda adalah pemain yang selalu menyulitkan pertahanan. Terasil mencetak gol cepat di menit ketiga dan eksekusi penalti di menit 41 saat Filipina di Jukur, Thailand. Selain itu Terasil juga mencetak asis untuk gol Adisa Crimson di menit 57. Sementara Teratan mencetak asis untuk gol Terasil di menit ketiga. Fire menyebut kedua pemain tersebut patut diberi perhatian ekstra. Jika Indonesia mau meredam kekuatan Thailand. Menurutnya, baik Teratin maupun Terasil mampu menjadi pembeda di laga menghadapi Indonesia. Terasil dan Teratin membuat perbedaan untuk Thailand saat ini, kata Fire dilansir dari Thairat. Karena kesalahan kecil, pertahanan Indonesia bisa jebol. Kualitas Thailand sangat tinggi, ujar pelatih asal Spanyol itu. Laga Timnas Indonesia vs Thailand akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelera Bung Karno Sayanaan Jakarta. Laga itu akan dihelat pada 29 Desember 2022. Thailand dan Timnas Indonesia memiliki bekal yang cukup mirip dua laga awal, Piala AFF 2022. Thailand mengantongi 6 poin dan 9 selisih gol, sedangkan Timnas Indonesia juga punya 6 poin dengan 8 selisih gol. Terima kasih telah menonton! Di ratan ban maten cedera, Timnas Thailand diminta tak gentar hadapi Indonesia. Bintang Timnas Thailand, di ratan ban maten terancam absen lawan Timnas Indonesia lantaran cedera. Teratan mengingatkan rekan-rekannya tidak gentar meski tidak dengan kekuatan penuh. Timnas Thailand terbang ke Indonesia pada selasa 27 Desember 2022, sehari setelah menang 4-0 atas Filipina. Laga Timnas Indonesia vs Thailand akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelera Bung Karno Sayanaan Jakarta, Kamis 29 Desember 2022. Di laga vs Filipina, geratan ban maten mencetak asis untuk gol cepat terhasil dangda di menit ketiga. Geratan terus dimainkan hingga penghujung laga. Namun penyerang berusia 32 tahun itu mengalami cedera dan harus ditanduk luar lapangan. Tentu itu merupakan kabar buruk mengingat Timnas Thailand akan menghadapi partai sulit menghadapi Timnas Indonesia di laga selanjutnya. Pertandingan melawan Indonesia, saya pikir itu salah satu permainan yang harus kita lalui. Tidak peduli siapa yang kita temui, kata terlihat dilansir Siam Sport selasa 27 Desember 2022. Kami harus mencoba memainkan gaya kami. Kami tidak peduli siapa lawannya. Kami harus bermain dengan gaya kami sendiri. SEMBUNG YA Dirinya menyebut 3 poin dari SUGBK bukan bareng mustahil sebab rekan-rekan yang memiliki solidaritas tinggi di ruang ganti. Kami bermain sesuai standar kami. Sesuai dengan permainan kami, 6 poin pantas untuk Timnas Thailand dalam 2 pertandingan ini, kata Teratan. Karena kami bermain bagus dengan kerja sama tim. Di ruang ganti semua orang saling membantu. Sambungnya lagi, kami tahu kami membutuhkan kekuatan semua orang. Itu yang membuat tim kami terus maju. Ruang ganti kami juga memiliki suasana yang baik. Ucapnya. Lebih lanjut, Teratan Optimis Thailand mampu berjaya memenjaki grup A Piala AFF 2022. Menurutnya, beban mental dan tekanan dari supporter Indonesia bisa diatasi asal timnya menampilkan kerja sama tim yang solid. Terima kasih sudah menonton!